Dua orang remaja menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh salah satu geng motor di kawasan Mekarsari, Kota Cimahi pada Sabtu malam. Salah satu korban mengalami luka tusuk parah di bagian dada dan perut sehingga harus dirawat di rumah sakit Cimahi. Saat kreskrim Polres Cimahi saat ini telah mengamankan satu pelaku penusukan. Alfie harus terbaring lemah di ruang inaf di salah satu rumah sakit Kota Cimahi. Pria yang merupakan mahasiswa jurusan kesehatan ini menjadi korban keberingasan salah satu anggota geng motor di Cimahi. Korban mendapatkan luka tusukan senjata tajam di bagian dada dan perut sementara temannya Fikri mendapatkan sobatan pisau di bagian lengan. Peristiwa tersebut bermula saat salah seorang pelaku beradu mulut dengan korban perihal asmara. Pelaku yang emosi tiba-tiba menyebutkan benda tajam ke lengan korban. Melihat temannya dianiaya, Alfie mencoba melerai dan membantu namun Alfie malah dipukul dan ditusuk oleh gerombolan bermotor tersebut di bagian dada dan perut. Kedua korban pun dibawa oleh masyarakat sekitar ke rumah sakit terdekat. Mau melerai, nafas mau melerai, saya dipukul dulu kan, jatuh lah saya tuh, temen saya udah dicabik-cabik terlebih dahulu. Saya di, mau misain, saya dipukul dulu, saya pembela diri dulu kan, saat berdiri saya dipukul helm. Dituuk lah, ditusuk sama orang sebelah saya, ya, kepalanya botak, kepalanya botak kan, waktu saya mundur, kepadu saya basah gitu kan, dilihat darah gitu-gitu. Pihak kepolisian dari Satres Krim Polres Cimahi kurang dari 24 jam telah mengamankan salah satu pelaku berinisial AM. Satres Krim Polres Cimahi akan menyampaikan kejadian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20, sekitar 20, 22, 00, atau jam 10 malam. Terkait dengan kejadian pengadian yang mengakibatkan simpan berat, di mana pelakunya itu berinisial AM, Penusukan terhadap dua mahasiswa Cimahi tersebut diduga bermotif asmara. Pihak Satres Krim Polres Cimahi kini tengah mengembangkan kasus tersebut.